atau selalu men-share kajian-kajian Buya dan salam juga untuk keluarganya yang ada di Maluku. Terima kasih Mbak Nur. Untuk closing selanjutnya kepada Pak Tato, dipersilakan Pak Tato. Ya, terima kasih Mbak Hany izin. Pemirsa sebelum closing statement ini di barangkali yang belum sempat melihat Buya langsung atau hadir di studio, buah pikiran Buya Syakur sudah dibuatkan dalam sebuah buku dari mulai ke lombang cinta dan seterusnya yang terakhir itu melihat Allah atau melihat Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang belum sempat kajian ini dinikmati secara virtual atau tidak punya kuota, mohon maaf misalnya bisa langsung beli bukunya di Uamima Production. Baik, kita coba teruskan ke closing statement pemirsa ini. Saya akan bercerita tentang bagaimana dan dampak fitnah. Sebut saja ada sebuah perusahaan, bosnya ini senang bermain judi Mbak Hany. Karena dengan judi itu, lama-kelamaan hartanya semakin menipis. Ada benda-benda perusahaan yang dia jual sendiri lalu memfitnah karyawannya. Seluruh karyawan yang lain dikabari bahwa yang mencuri barang di kantor ini adalah Bapak X ini. Oleh karena itu Bapak X dipitnah dan dipecat. padahal orangnya jujur Mbak Hany. Bapak X ini dipecat pemirsa, lalu dia menderita secara pesikis dan semakin miskin juga. Lalu dia pindah dari desanya. Karena dicemokkan oleh orang lain bahwa dia dituduh tukang mencuri barang perusahaan. Singkat kata singkat cerita, pemirsa, si pemilik perusahaan itu karena senang berjudi, lama-lama hartanya habis juga. Lalu dia juga jatuh sakit. Dalam satu impian bahwa dia harus minta maaf sama Mr. X yang dipecat tadi. Dengan segala upaya, lalu pemimpin perusahaan tadi mencari orang yang telah dipecatnya. Begitu ketemu singkat kata cerita, saya akan memakan Tuhan, andai kata Tuhan memenuhi persaratan dua dari saya. Apa itu Mas X? Saya akan melakukannya. Yang penting saya dimaafkan. Dia mengambil bantal bahani. Ini bantal, tolong bawa di atas ketinggian tanggul, lalu sobek, isinya, keluarkan semua isinya. Lalu kain bantalnya bawa kemari. Itu permintaan pertama. Baik, akan saya lakukan. Yang kedua, lakukan dulu yang pertama. Pemirsa, bantal tadi dibawa ke atas tanggul, disobek, kainnya, lalu dikeluarkan isinya. Apa itu yang keluar bahani? Kapuk semua, berterbangan. Dengan bangganya dia kembali lagi. Mas, sudah saya lakukan yang pertama. Apa permintaan yang kedua, biar saya dimaafkan. Dosa-dosanya, dan diampun oleh Tuhan. Yang kedua, kain ini, Bapak kembali ke tempat tadi, dan tolong kapuk yang bertebaran, masukkan kembali. Waduh, dengan sigap, dia naik lagi ke tanggul, apa yang terjadi pemirsa, sampai di atas tanggul itu, semua kapuk yang telah dibuang, tidak berada di tempatnya. Artinya, dampak fitnah itu luar biasa. Sampai dua-duanya bangkrut, dan sakit dua-duanya, bahkan salah satu permintaannya, yang tadi tidak bisa dipenuhi. Apa yang terjadi, hati-hati dengan fitnah, karena fitnah, membawa dampak yang lebih luas. Karena fitnah itu, lebih kejam, daripada, tidak mau fitnah. daripada pembunuhan. Itu pemirsa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, closing dari Pak Tato. Dan closing statement selanjutnya, kepada Buya, dipersilakan Buya. Ini kan, keluhannya kan, lebih baik mati saja. Bayangkan, kondisi seorang perempuan, lebih memilih mati daripada hidup. Lebih baik mati saja. Ini kan sudah dalam keadaan dipersi berat. Gara-gara, karena nikahnya batal. Artinya, eh laki-laki, jangan pernah bermain-main, dengan perasaan perempuan. Tinggal sejengkala bisa bunuh diri loh. Kayak apa sakitnya perempuan yang sudah tersiar, akan menikah, sudah bagi undangan, terus dibatalkan. Kayak apa? Duk, mikir deh. Ya, kayak menanggung rasa malunya itu. Apalagi di kampung, di kota juga sama ya? Iya. Semacam itu. Tolong diperhatikan. Dan ini, saya mengangkat masalah ini adalah, karena pak, punter saja, bahwa sebelum, jadi pesantren yang sebesar ini, dulu awalnya, yang saya rawat itu orang-orang gila. Orang stres, depresi itu. pesantrenya itu orang-orang ini. Nah, lalu mereka yang setelah sembuh, rupanya memperhatikan. Ini pak dukun ini rupanya, pinter ngaji juga gitu. Akhirnya menitipkan anaknya. Itu awalnya. Jadi lama-lama jadi pesantren. Dan sekarang kita sudah terima lagi, tidak terima lagi, merawat orang-orang gila ya. Sudah waktunya, enggak ada waktunya sih. Jadi, saya diduganya itu, itu bukan sekedar sakti aja ya. Diduganya saya itu, kalau enggak pesikiater, ya pilih minimal pesikolog lah. Padahal saya bukan jurusan pesikiater. yang saya pelajari itu adalah teater. Bukan pesikiater, teater. Lalu akhirnya sampai jadi kiai, seperti ini. Jadi dibangkinin persoalan, saya mau cerita dulu dah. Jadi, kenapa saya orang menganggap saya kayak pesikolog, kayak pesikiater? Saya itu dulu, hanya modal karena secara kebetulan bersahabat dengan seorang teman, namanya Profesor Doktor, Salim Ammar di Tunisia. Dia itu dokter, pesikiater khusus Presiden Tunisia, Habibur Giba. Dia dokter khususnya, namanya Profesor Khusus Salim Ammar. Awalnya, kita kenalkan, ada kenalan dengan beliau itu, karena beliau dapat undangan untuk seminar di Pakistan. syaratnya membikin makalah isinya tentang kesehatan rumah tangga umat Islam, kesehatan rumah tangga, kesehatan psikologi rumah tangga, keluarga muslimah. itu temanya. Itu temanya. Tetapi, persyaratannya itu, ditulisnya dengan bahasa Arab, atau bahasa Inggris. Dia yang enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa bahasa Inggris, bisanya hanya bahasa Perancis. Karena dia tamatan Sorbon. Akhirnya saya dikasih, diminta tolong, tolong buatkan makalahnya, saya dibawa ke kamar perpustakanya, saya suruh baca, saya tulis, berangkatlah dia, dan dibacakan di seminar internasional, mendapat aplus, ya aplus, penghargaan, makalah terbaik. Begitu pulang, saya dipanggil, sambil menunjukkan, kamu pinter ya. Saya bilang, baru tahu loh. Jadi, itulah awal dari persahabatan saya, dengan seorang persekiater, sehingga saking akrabnya, saya sering setiap hari, sambil ngobrol, duduk, di tengah dia melakukan diagnosa, terhadap orang-orang yang sakit itu. Dan saya juga dipersilahkan, untuk baca buku-buku yang dimiliki. Jadi mungkin sama seperti kuliah juga ya? Sama. Ya. Jadi, apa namanya itu, stasi ya? Koas ya? Iya. Gitu. Nah, jadi artinya, bahwa akhirnya, ternyata, terjadi, di kertas maya, perempuan, minum, begon. Karena gara-gara, calonnya, ketangguhan, berselingkuh. iya kan? Nah itu. Tapi, untung gak mati ya. Tertolong, ditolong, diimpus lagi, luar lagi, racunnya, gak jadi mati. Cuman, ada sedikit suaranya, agak pelo jadinya. Gitu. 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 Nah itulah makanya, saya nasihati seperti ini, termasuk juga engkau menjadi dungu. Apabila engkau bersedih hati, hanya untuk menangisi seorang yang dulu pernah engkau cintai. Padahal yang engkau tangisi dalam keadaan sedang bersenang-senang dengan kekasih barunya. Ya ngapain mengisi orang, dia lagi senang-senang kok. Nah kemudian juga saya nasihatkan kepada anak perempuan yang mencoba bunuh diri itu. Kamu jangan putus asa, jangan sedih, malah kamu harus bersyukur kepada Allah. Tuhanmu sayang sekali kepadamu. Kamu diselamatkan oleh Tuhanmu. Jangan kawin dengan lelaki pecundang seperti itu. Sebelum engkau kawin, Allah tunjukkan kejahatannya. Sehingga engkau tidak jadi kawin dengan lelaki yang jahat itu. Bersyukurlah kau diselamatkan. Bayangkan kalau engkau terjadi sampai kawin, setelah punya yang satu, kelihatan jahatnya, kamu seumur hidup menjadi sengsara. Bersyukurlah kepada Tuhan, Allah masih sayang kepadamu. Kamu salah paham. Iya, diselamatkan enggak? Diselamatkan enggak? Kok bunuh diri? Nah itulah persoalannya. Jadi begini, saya ingin mengatakan begini ya. Persepsi yang berbeda, mengakibatkan reaksi berbeda. Yang menyebabkan Anda bahagia, Anda sengsara, adalah pikiranmu kok. Dari pikiranmu sendiri. Dan pikiran itu kamu yang mencipta sendiri. Sekarang saya mau mengatakan, Pak Rahmat, ketika dicemburui oleh istrinya, bertengkar gedean. Betul enggak? Tapi ketika saya dicemburui istri saya, saya bahagia sekali. Kenapa reaksinya berbeda? Karena persepsi kita berbeda. Kenapa Anda jadi marah? Karena Anda melihat kecemburuan adalah kesurigaan. Tapi bagi saya, kecemburuan adalah rasa takut kehilangan. Tahan enggak? Ya senang dong. Berarti istri saya cinta saya dong. Iya, marah-marah banting pintu. Oh, jadi saya takut kehilangan. Itu persoalannya. Pacarnya berselingkuh. Apakah ini sebagai nikmat Allah, atau sebagai musibah? Persepsi menentukan. Makanya kita mengolah jiwa, mengolah paradigma, mengolah persepsi dalam pikiran kita itu, perlu menjadi satu kajian-kajian kita. Karena bagaimanapun, kualitas kebahagiaanmu sangat ditentukan dengan kualitas pikiranmu juga pada akhirnya. Paham enggak kira-kira? Paham enggak kira-kira? Iya, jadi jangan salah mikir. Yang buat kamu sengsara adalah sengsara kamu sendiri. Nah itulah makanya, kemudian pesan yang terakhir, bahwa setelah ku perhatikan, wajahmu semakin hari semakin pucat, pasti engkau sedang tertekan. Yang menjadi sebab bukan karena perpisahanmu dengan mantan kekasihmu, melainkan karena engkau berpikir secara berlebihan dan keterlaluan. Tentang banyak persoalan. Sehingga akhirnya otakmu mencipta sendiri persoalan-persoalan yang belum pernah terjadi sama sekali. Jadi yang membuatkan kamu menjadi susah, sedih. Saya akan kasih tahu para anak, kesedihanmu akan membinasakan dirimu. Orang sedih kehilangan semangat. Orang hati yang sedih ketika bekerja cepat lelah. Betul enggak? Orang lagi sedih kerja. Biasanya 6 jam, 8 jam kerja. Jam 10, jam 11 sudah capek. Hati yang sedih. Lama-lama bisa mati loh. Ya, banyak orang mati karena kesedihan. Sudah jangan kau sedih lagi. Karena kesedihanmu itu, kesusahanmu itu, sampai muka mau pucat itu, bukan karena berpisah. Eh, silakan berpisah. Masih banyak lelaki kok di dalam dunia. Selain dia. Betul enggak? Betul enggak? Betul. Udah enggak usah kamu sedih. Kesengsaranmu akibat karena otakmu sendiri yang berpikir berlebih-lebihan. Kadang-kadang berhipotesa memikirkan sesuatu yang belum pernah terjadi kok. Nangis, lagi mewek, lagi... Lama-lama mati. Jangan kau biarkan kesedihan menggerogoti hatimu. Berbahagialah. Tetaplah masa depan dengan penuh percaya diri. Terima kasih. Persepsi yang berbeda mengakibatkan reaksi yang berbeda. Kualitas kebahagiaanmu berada pada pikiranmu. Demikian, sahabat WMTV. Menarik sekali dan luar biasa beberapa motivasi petua nesehat yang Buya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf yang belum terfasilitasi. Terima kasih saya sampaikan kepada yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terutama kepada Pak Nurangsih, Pak Tato, dan Pak Badrun. Dan terutama kepada Buya yang selalu kita nantikan pesan kemanusiaan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ani. Dan saya Tato. Salam damai bahagia Indonesia ku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.